Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh penentuan besar dari medan magnet B dengan mempergunakan hukum Ampere Kalau misalkan dengan mempergunakan hukum Biosafart, kita ingat kembali Ketika kita ingin mencari besar dari kuat medan magnet dengan hukum Biosafart Itu sama dengan mu 0 kali i per 4T integral dari DL yang dikroskan dengan vektor satuan R per R kuadrat Dimana seperti yang sudah ibu berikan di contoh, untuk kawat panjang berarus seperti ini itu akan melibatkan integral yang cukup rumit Oleh karena itu, kalau misalkan kita tidak mempergunakan rumusan Biosafart ini Melainkan dengan mempergunakan hukum Ampere yang dalam bentuk integral seperti yang ibu berikan pada persamaan ini Apakah menghasilkan nilai yang sama? Seperti sudah kita ketahui, kalau dengan mempergunakan hukum Biosafart Maka untuk kawat berarus ini itu B-nya adalah mu 0 kali i per 2PR pada arah pitopi Nah sekarang, kalau kita dengan mempergunakan hukum Ampere, apakah kita bisa mendapatkan hasil yang sama? Yang pertama sekali, kita gambarkan dahulu keadaannya Di sini kita melalui mempunyai suatu kawat yang berarus listrik Nah, di sekitar kawat yang berarus ini kan menghasilkan medan magnet Sekarang, yang pertama kita bentuk jika ingin mempergunakan hukum Ampere Itu adalah dengan membentuk lingkaran Amperian atau Amperian Loop Dimana Amperian Loop ini itu harus dipilih sedemikian rupa Sehingga B-nya itu ataupun medan magnet di setiap titik pada Amperian Loop ini Bernilai konstan dimanapun Dan Amperian Loop ini memungkinkan kita untuk mendapatkan DL Atau jalur dari Loop tersebut Yang bakal diintegralkan itu dia tegak lurus terhadap sumber dari medan magnetnya Ataupun tegak lurus terhadap si I-nya Maka untuk kawat berarus seperti ini Amperian Loop-nya itu dia berbentuk melingkar seperti ini Di sini, kalau misalnya kita ambil inilah dia si DL kita tadi Dimana kita ingin menghitung besar kuat medan magnet yang diliputi oleh si Loop tersebut Sehingga kalian bisa lihat bahwa si DL ini itu kan dia tegak lurus terhadap Si sumber dari medan magnetnya dan searah dengan medan magnetnya Untuk Amperian Loop Kemudian yang kedua kita pergunakan hukum Ampere Yaitu di sini Integral tertutup dari B terhadap DL Sama dengan U-null E-enclose Oke, sekarang langsung saja di sini Integral tertutup Karena B-nya ini yang kita cari Maka kita biarkan Dot DL Nah, DL-nya di sini ini bergantung kepada koordinat yang dipergunakan Jika bentuk dari Amperian Loop-nya seperti ini Maka koordinat yang dipergunakan itu adalah koordinat silindris yang paling cocok Sehingga di sini Ibu tuliskan bahwa DL bergantung kepada koordinat Kalau pada sistem seperti ini itu kita mempergunakan koordinat silindris Tapi ini tidak harus koordinat silindris semuanya Bisa juga koordinat kartesius Tapi karena dalam hal ini Amperian loop-nya itu dalam bentuk lingkaran Maka kita pergunakan koordinat silindris Koordinat silindris itu yang Ibu jelaskan tadi Itu ada beberapa bagian Yaitu bagian yang DR pada arah R Kemudian ada bagian yang RDP pada arah V Kemudian ada bagian yang DZ pada arah Z Sehingga kita lihat di sini Yang searah dengan si medan magnet yang bakal kita cari Atau Amperian Loop-nya itu adalah bagian yang ini Jadi kita pilih dari masing-masing suku ini bagian yang searah Kita pilih DL searah loop Sehingga di sini DL yang kita pakai itu adalah bagian yang ini RDP pada arah P topi Ini sama dengan mu 0 E enclosed Jadi B-nya ini bisa kita keluarkan Atau kita buat di sini vektor B Integral tertutup dari RDP sama dengan mu 0 E enclosed Karena nanti berarti arah dari B-nya ini Itu akan sama dengan arah dari DL-nya Berarti di sini kita langsung saja buat nih arahnya nanti adalah dalam arah I Dan R itu sendiri ini menunjukkan jarak dari sumber ke titik terjauh loop Karena loop-nya berbentuk lingkaran Maka titik terjauhnya itu adalah si jari-jari lingkaran tersebut Atau ini kita sebut sebagai katakanlah R besar Atau dengan kata lain ini R-nya itu bisa kita buat sebagai R besar dan kita keluarkan Sehingga kita menghasilkan vektor B kali R integral tertutup dari DP Sama dengan mu 0 E enclosed pada arah P topi Dan integral tertutup dari DP Karena ini satu lingkaran penuh Berarti itu sama dengan Integral dari 0 sampai 2P pada arah DP Sama dengan mu 0 kali E enclosed pada arah P topi Selanjutnya di sini Hasil integral ini itu adalah 2P Sehingga bisa kita susun ulang di sini Bahwa vektor B 2P kali R Sama dengan mu 0 kali E I enclosed itu adalah I yang diliputi oleh si loop tersebut Karena yang diliputi itu hanya satu Berarti kita katakan saja sebagai I Pada arah P topi Atau vektor B sendiri Itu berarti sama dengan mu 0 kali I per 2P R besar pada arah P topi Dan ternyata dengan mempergunakan hukum ampere Kita bisa memperoleh medan magnet di sekitar suatu kawat Yang sama dengan mempergunakan hukum biosafart Seperti yang ibu berikan di catatan yang sudah ibu buat dalam PDF Kalau dengan mempergunakan hukum biosafart Kita mempergunakan integral yang sangat rumit Tetapi dengan mempergunakan hukum ampere Kita tidak perlu mempergunakan integral yang rumit Hanya seperti ini saja Yang penting yang harus kalian ingat Ketika ingin mempergunakan hukum ampere Untuk mencari suatu medan magnet di sekitar suatu benda Yang pertama kalian lakukan itu adalah Untuk membentuk amperian loopnya Ini yang sangat penting Dimana amperian loop ini Itu kita pilih berdasarkan nilai B yang sama dimanapun di dalam loop tersebut Kemudian kita pilih jalur loop tersebut Yang searah dengan B Dimana dia justru tegak lurus terhadap sumber dari medan magnet tersebut Ataupun kuat arus tersebut Jadi dengan mempergunakan adanya amperian loop yang sudah kita bentuk Selanjutnya kita pergunakan hukum ampere disini Tinggal kita masukkan saja Apa yang kita ketahui Terutama DL nya ini kita masukkan Dan dengan perhitungan yang sangat mudah Kita bisa mendapatkan hasil yang sama Intinya hanya kita memilih amperian loopnya Itu yang bagaimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!